Kekabupaten Goa, Sudara Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Goa menggelar musyawara daerah ke-10 yang dibuka oleh Ketua Partai Golkar Sulawesi Selatan, Dr. Taufan Pawe. Pukulan gendang Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan, Dr. Taufan Pawe, menandai pembukaan musyawara daerah Partai Golkar Goa. Musyawara daerah ke-10 Partai Golkar Goa sangat strategis di tengah konsolidasi pengurus daerah Sesulawesi Selatan menghadapi agenda politik tahun 2024 mendatang. Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan, Dr. Taufan Pawe, mengingatkan keberadaan dan eksistensi Partai Golkar di Goa kini menjadi tantangan, membesarkan partai, dan memenangkan agenda politik partai menjadi tanggung jawab semua kader Golkar. Musyawara daerah kali ini menjadi momentum Partai Golkar di Goa untuk berkonsolidasi memilih pemimpin dan membentuk kepengerusan. Energi kader dalam musyawara daerah hendaknya membicarakan hal yang strategis dan tidak dipenuhi kegaduhan yang nantinya akan merugikan partai dan menjadi pintu perpecahan. Golkar itu adalah partai besar, partai yang sudah matang dan dewasa. Adalah pada tempatnya setiap musyawara itu, namanya saja musyawara daerah, itu dalam melakukan pemilihan sebaiknya secara musyawara. Saya tidak mau ada kegaduhan, saya tidak mau ada gesekan-gesekan, karena paradigma Golkar yang saya bawa sekarang ini adalah paradigma Golkar yang mengedepankan kader sebagai subjek penyandang hak dan kewajiban dan sekeligus sebagai investasi partai Golkar. Peserta musyawara daerah partai Golkar ke-10 akhirnya menetapkan secara aklamasi HM Abasyam sebagai ketua DPD II Partai Golkar Goa. Nama Ambas Syam di Kepengurusan Partai Golkar tidak asing lagi, mengembang awana sebagai wakil rakyat di DPRD Sulsel selama empat periode mulai tahun 1992 hingga 2009 menjadi parameter kepiawayan sebagai politisi. Penguatan kelembagaan partai, penguatan institusi, serta penguatan keberlanjutan partai menjadi agenda strategis selama lima tahun ke depan. Partai Golkar Goa untuk kembali menjadi partai pilihan utama masyarakat di Kabupaten Goa. Wahyudin Andi, TVR Sulsel, melaporkan. Terima kasih.